Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan channel ajul channelnya toko plastik pasar maja, majasari, pandeglang, banten samping indomar dekat lampu merah ya toko plastiknya kali ini saya akan membahas tentang usaha plastik tanpa modal karena banyak sekali yang gak percaya ya gak percaya terus banyak sekali yang membantah masa buka usaha plastik tanpa modal disini saya akan mengklarifikasi begini tapi sebelumnya yang baru gabung silahkan di like dulu video ini biar tambah semangat lagi berbagi tentang usaha di subscribe dan jangan lupa diaktifkan juga tombol loncengnya biar agar biar selalu update video-video terbaru channel ajul ini ya channel ajul ini ya saya akan mengklarifikasi beberapa sanggahan atau beberapa pertanyaan tentang usaha di bidang plastik ya banyak sekali ya yang komen masa buka usaha plastik tanpa modal sedangkan nonton video aja nonton youtube pakai modal lain lagi ceritanya begini saya jelasin dulu dari awal ya saya itu dulu waktu pertama kali buka usaha ini emang betul-betul tanpa modal modal materi maksudnya modal untuk belanja itu tanpa modal kenapa karena dulu saya ada teman yang support yang support saya kan jarang-jarang juga ada walaupun punya teman ada juga yang gak mau support kan keberuntungan saya itu ada teman yang mau support ke saya jadi waktu itu saya mau usaha masih kebingungan saya mikirnya itu gak punya modal jadi masih kebingungan mau usaha apa tapi saya itu udah tahu sedikit ya tentang plastik udah hafal karena saya karena saya juga dulu bekas sales ya terus bekas ikut kerja juga di toko plastik jadi hafal lah harga-harga apa barang-barang apa barang apa aja yang laku jadi hafal jadi kayak gitu karena saya udah tahu barang-barangnya tahu harganya harga jual sekitaran harga modal saya perkiraan harga modal juga saya tahu jadi itulah manfaatnya ilmu lebih unggul daripada modal ilmu adalah modal yang paling utama menurut saya entah menurut teman-teman semua ya coba di kolom komentar karena dulu itu saya gak punya modal cerita aja nih dulu mau usaha bingung mau usaha apa cuma punya pengalaman aja pengalaman bisa pernah jualan plastik pernah ikut jualan plastik pernah jadi sales juga jadi pengalaman lah kita bisa kenal ke toko itu bagaimana terus menawarkan barang kayak gitu kan itu lebih ini ya dulu saya waktu pertama-pertama saya pengen usaha itu saya aduh gimana mau usaha apa saya pusing gak punya modal itu saya alami juga seperti itu makanya saya berbagi disini untuk teman-teman yang mau usaha masih bingung tapi harus punya teman yang mau support misalnya ada teman nih teman-teman mau support saya mau minta support ke saya saya kan gak kenal itu udah kenal deket karena udah kenal deket udah kenal lah kenal deket gitu dia udah punya toko duluan jadi saya itu awal-awal itu jalan nih jalan ke udah pokoknya jalan aja muter-muter gak karuan terus saya mampir lah ke toko sembako toko material saya mencoba menawarkan padahal saya gak punya barangnya sama sekali gak punya barangnya sama sekali gak punya duit disini tapi ya maksudnya modal barang modal duit untuk belanja maksudnya untuk dijual kalau modal kayak modal saya ngerokok ada ngerokok ngerokok bensin ada motor ada maksudnya modal itu doang modal untuk belanja untuk punya barang itu yang saya gak punya yang saya ceritain disini terus singkat cerita saya nawarin tuh ke si toko-toko karena saya udah tau harga atau harga patokan harga patokan modal harga jual jadi jadi saya disitu nawarin tuh eh kebetulan si warung sembako itu lagi butuh plastik butuh plastik terus harganya juga katanya masuk disitulah saya order banyak dia order beberapa item terus saya pusing juga tuh aduh ini udah ngorder cuma saya gak punya barang gak punya modal mau beli barangnya main lah saya ke temen yang udah punya toko yang udah modalnya kuat terus saya ngobrol disitu kata dia gak apa-apa yaudah gak apa-apa bawa aja dulu nanti sore bayar katanya nah dari situlah saya itu barangnya saya bawa barang pesanan pesanan itu saya kasihin ke tokonya dikirim ke tokonya terus si toko itu bayar otomatis saya cash dulu jualannya cash kalau sekarang udah saya ada yang sebagian yang tempo per minggu kalau dulu-dulu saya cash karena saya gak punya modal terus saya bawa ke si toko yang pesen tadi dia bayar otomatis saya sorenya saya bayarin ke temen saya itu modalnya yang saya ambil itu keuntungannya aja alhamdulillah waktu itu keuntungannya masih lumayan cukup buat merokok cukup buat beli bensin cukup buat makan dan ada lebih dari situ karena temen saya itu support yaudah gak apa-apa katanya keluarin barang saya yang penting setiap sore store karena saya dulu gak punya modal udah segitu aja saya udah dibantuin sama temen udah segitu aja dipercaya bawa barang pagi bawa sore store saya udah sangat senang maksudnya saya senang terus tuh udah banyak makin banyak toko toko-toko yang pesen ke saya saya bawain dari si dari temen saya tadi dibawain bayar udah itu saya bayarin lagi ke ini saya ambil ininya aja untungnya saya ambil untungnya modalnya saya kasihin lagi saya ambil barang lagi dikasihin ke yang pesen bayar saya cuma ambil keuntungannya aja emang hukum dagang itu kayak gitu lah sebenarnya ambil keuntungannya aja apalagi udah besar seperti ini ya kita misalnya ada sales distributor atau sales pabrik masuk otomatis kan yang harus kita ambilkan keuntungannya bukan modalnya sekarang saya udah banyak distributor yang masuk jadi kita ambil keuntungannya aja kalau kita ambil modalnya nanti gak bisa bayar gak disupport lagi barangnya kayak gitu kan itulah makanya saya berbagi video ini usaha plastik tanpa modal itu awal mula saya seperti itu tapi kuncinya kita harus tahu barang yang paling laku terus hafal harga barang-barang apa aja yang paling laku ya hafal harga bisa menawarkan bisa menawarkan ke pelanggan itu kunci utamanya kan kan ada kan ada juga punya barang tapi gak bisa menawarkan gak berani menawarkan saya gak punya barang gak punya modal tapi saya berani menawarkan itu dulu saya kayak gitu berjalan terus seperti itu kayaknya hampir 6 bulan ambil pagi sore setor ambil pagi sore setor hampir berjalan 6 bulan dan alhamdulillah sedikit saya ada makan kita disitu dari keuntungan disitu terus sedikit-sedikit kita ada modal itu dari modal itu kan sedikit-sedikit kita kumpulin lama-lama menjadi banyak kan dari situ udah berjalan 6 bulan modal saya dari 0 itu dari tanpa modal sampai punya modal 10 juta saya bisa beli cash ke teman saya itu beli cash ke teman saya dengan 10 juta tanpa ngehutang waktu itu terus kalau misalnya ada pesanan banyak saya tetap masih ambil barang yang 10 juta saya belanja sisanya misalnya ambilnya pesenannya 15 juta saya beli 10 juta yang 5 juta saya saya biasa sore seperti itu terus berjalan seperti itu dan alhamdulillah sekarang saya belum waktu pertama-pertama belum punya karyawan masih saya sendiri yang kerja sekarang aja udah ada yang bantuin itu juga saya niatkan untuk kita agar bermanfaat bermanfaat saudara-saudara kita di sekitar mempekerjakan itu juga sama aja kan memberi lapangan pekerjaan gitu kan terus dan alhamdulillah sekarang ada masuk distributor sales kita bisa harga juga bisa lebih murah bisa kuantiti banyak temponya dikasih tempo lama kan enak kita muterinya tetep yang kita ambil itu hanya keuntungannya aja jangan modalnya walaupun kita pakai modal sendiri pakai modal sendiri pakai modal misalnya nih kayak temen nih temen-temen subscriber nih punya modal misalnya 15 juta untuk buka toko otomatis kan yang kalau pengen gede tokonya yang diambilin itu keuntungannya aja jangan modalnya seharusnya dari keuntungan itu menambah bisa menambah modal bisa menambah modal untuk memperbanyak item barang yang di toko kayak gitu kan prinsipnya jadi gitu aja sih saya cuma ingin berbagi disini sekarang ada yang komen-komen pedes gitu ya agak-agak menyakitkan juga tapi udahlah gak apa-apa dianggap aja itu angin dari nelaka kalau saya untuk temen-temen yang merasa terinspirasi atau bisa diambil ilmunya dari video ini ya syukur alhamdulillah berarti video ini bisa bermanfaat gitu kan mungkin itu aja video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati